Pada hamil 6 jelang lebaran atau hari Raya Idul Fitri, 1445 Hijri yang mendatang, aktivitas arus mudik di sejumlah pelabuhan yang ada di kota Kuala Tungkal mulai terlihat lonjakan penumpang. Bahkan lonjakan penumpang arus mudik mencapai 30% dibandingkan hari biasanya. Meski demikian, kapal speedput dipastikan selalu standby melayani penumpang yang ingin berangkat berbagai tujuan, terkhusus penumpang yang ingin mudik lebaran. Aktivitas arus mudik lebaran di sejumlah pelabuhan di kota Kuala Tungkal mulai terlihat ramai penumpang. Bahkan dibandingkan hari biasanya, hari ini arus mudik lebaran mulai terjadi lonjakan bahkan mencapai 30%. Salah satu agen pelayaran kapal speedput Amirudin membenarkan, jika sejak Kamis pagi terjadi lonjakan penumpang di sejumlah pelabuhan yang ada di kota Kuala Tungkal. Lonjakan ini juga diprediksi akan kembali terjadi pada arus mudik penumpang, baik yang tiba maupun berangkat, yakni pada hal min 3 lebaran. Selain itu, agar antisipasi pelayanan arus mudik lebaran akan tetap terlayani, sejumlah agen kapal speedput menambah armada anggota mereka, yakni dari 1 unit hingga 6 unit armada kapal speedput. Jadi, ini kan hari ada peningkatan lah 30% lah, mulai ke hari ini. Ini berarti dari hari biasanya agak mending lah ya ini? Hari ini lah yang paling ramai. Mungkin kalau kita prediksi bakal ada ramai ini, kapan bang kalau kita prediksi sejak tahunnya kalau lebarannya? Amin 3 apa amin? Amin 3 lah gitu ya. Amin 3, betul ya. Kalau untuk harga tiket sendiri mungkin? Masih, kita belum ada kenaikan harga tiket. Standar lah ya? Standar. Tujuan mana begitu bang? Itu dari sini, oleh Nox, Nge-Guntung, Tanjung Balai Kerimun, Plok Kijang dan sekitarnya kan. Dari harga berapa itu bang kalau tiket? Kalau Plok Kijang 80 ribu, ya pengalihan, apa semua. Kalau Banyum Balai Kerimun 550 ribu. Itu nambah armada tak bang kalau untuk lebarannya? Ada penambahan. Berapa unit gitu bang? Ada penambahan 1 biber. 1 biber ya. Berarti kalau muatan kita berapa bang? Isi penuhnya gitu? Kapasitas Aura Express itu 50 ribu. 50 ribu ya? Untuk hari ini aktivitas kayaknya udah mulai ada renjakan Dari hari-hari biasanya Hamid 6 ini udah mulai kelihatan Lonjakan penumpang. Tapi tidak begitu terlalu ramai. Terlalu ramai. Mungkin karena mulai libur hari ini anak sekolah. Mungkin biasanya bang, Agak prediksi agak banyak nih ramai nih. Hamid 2 bang ya? Hamid 3 bang? Kalau sudah setiap tahunnya itu bang? Untuk prediksi Lajakan penumpang ini yang ramai-ramainya hamid 3. Kalau hamid 2 dan kurang. Hamid 3 itu lajakan penumpang. Terlalu nih kalau Arus Mudik ini Banyak yang datang apa yang ini bang? Kalau aku sebanding 50 ribu. Kalau kita lihat nih. Kalau saya lihat, saya perhatikan untuk tahun ini 50 ribu. 50 ribu ya? Sama yang datang. Dan kerginya sama. Kalau engkau sudah naik dah bang? Kalau engkau sudah sementara tidak kita gak ada ya? Tujuan kita kemana bang? Tujuan kita ke Jemilahan, Kuala Eno, Morasabang. Untuk... Angkosnya berapa bang sekarang? Kalau engkos kemana nih? Ke tujuan kita. Kalau untuk Jemilahan tetap 135, Untung 255, Kuala Eno 75. Macam mana yang lain-lainnya? Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Tanjoparot, Samso Juhari mengatakan, Sejauh ini aktivitas pelabuhan LLASDP memang mulai terjadi lonjakan penumpang hamil 6 lebaran ini. Namun bagi para agen pelayaran, tetap diminta untuk stand-by perlengkapan APD di kapal milik mereka. Untuk angkutan dan nyeberangan di pelabuhan sungai atau LASDP-Pukal, Untuk saat ini, lonjakan penumpangnya sudah mulai ada peningkatan. Tapi tidak terlalu setidikan, karena masih belum untuk kuci bersama atau libur. Yang itu diperkirakan, besok hari Jumat, tanggal 5 April 2024, Diperkirakan atau diperisikan ada peningkatan, Karena sudah mulai libur kantor atau libur kerja. Bagi pegawai, baik di perusahaan, baik di pekantor atau diperkantor pemerintah. Mungkin nanti imbauan tetap dilakukan kepada agen pelayaran untuk tetap safety pengaman mungkin tetap? Kita berharap dan juga mengimbau kepada agen pelayaran, Baik speedboot atau kapal cepat, Agar memperhatikan keselamatan pelayaran. Sesuai dengan pertemuan berlaku, Dan juga memperhatikan manitres penumpang, Memperhatikan cuaca. Ya saat ini, kita tidak bisa diprediksi, Kadang-kadang cuaca normal, kadang-kadang cuaca juga boleh dikatakan angin kencang, Ombar tinggi, harus kita perhatikan. Terima kasih.